Kita coba angkat telepon dari siapa ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah ini kayaknya sudah lama Gak pernah denger Kangen denger suaranya lagi Amisifah apa kabar sehat? Alhamdulillah Iya Apa ada yang ditanyakan pagi ini Kepada Pak Dokter silahkan Amisifah Ini mau ditanyakan Suami kan waktu itu Pernah jatuh Sampai sekarang tuh Gak bisa jalan normal itu ya Dia kan tadinya juga gak normal jalan Tapi kan sekarang ini Ini kan dibawa ke Ke pidi Tiga kali Kasanya udah jangan dibawa ke sini lagi Harus pakai tongkat Terus Kelapak Takinya tuh kayak gak ada tulangnya gitu Sudah ke dokter Mana saja Cuman ke ini aja Ke dokter umum aja Katanya Asam urat gitu Kalau ke tukang pijit Sudah kedua tukang pijit Katanya udah Jangan dibawa kemana-mana lagi Sudah Ini gak mungkin bisa Jalan lagi Harus pakai tongkat Baik Tapi berarti kalau pakai tongkat Masih bisa ya Ke masjid Iya masih bisa Tapi kalau di telapak kaki itu Suka sakit ya Suka sakit Baik-baik Ya gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sebetulnya Yang Harus ditegakkan dulu adalah Diagnosanya apa Itu umi Jadi Sakitnya apa dulu namanya Gangguannya di apa Nah baru nanti memilih ikhtiar Memilih ikhtiar Barangkali Kalau secara medis Kan dironse Nanti dilihat Struktur tulangnya Kemudian Posisi Dan lain hal ya Apakah ada radang disitu Itu kan bisa diketahui Kalau oleh medis Kalau misalkan Mohon maaf Saudara kita yang suka mijat Dan lain-lain Nah itu kan Tidak bisa sebetulnya Menarawang Apa yang terjadi pada sendi Sebetulnya Walaupun mungkin Ya sering juga Dalam mengedukasi Mengatakan Ya Ada benarnya Tetapi Juga ada potensi Salahnya disitu Karena ya tidak melihat Apa yang di dalam Apa yang terjadi Tapi kalau dokter Itu Dengan pemeriksaan foto Itu bisa dilihat Apakah ada radang disitu Ada infeksi tidak Struktur tulangnya bagaimana Kemudian Kemudian ada riwayat jatuh Apakah sampai mengganggu Ada retak dan lain-lain Bisa kelihatan Bisa kelihatan Jadi kalau yang mijat Itu Misalkan gini Untuk hal-hal yang Terjadi Retak Retaknya Misalkan lembut Pada tulang Itu sampai Tidak Tidak bisa Merasakan itu Tidak bisa melihat Yang bisa dirasakan adalah Reaksi nyeri Dari pasien Atau mungkin Kalau tulang itu Patahnya jelas Misalkan ada Bunyi krepitasi Kretak-kretak Atau lain Tapi kalau yang sifatnya Sangat lembut Misalkan Ada retak halus Retak rambut Nah Itu Yang Saudara kita Dokter yang Suka mijat Tidak bisa Lihat itu Jadi Saran kami Umi Berikhtiar Ketemu dokter Ortopedi Dokter ortopedi Spesialis Ortopedi Nanti akan Dilakukan Pemeriksaan Nanti setelah Kemudian Ditegakkan Diagnosanya Oh ternyata Ini hanya Misalkan Radang Oh ini Hanya penuaan Nah maka Baru boleh Kita memilih Metode Pengobatannya Ah mau dibiarkan saja Ya gak apa-apa Kalau yang penting Sudah ditegakkan Diagnosanya Jangan sampai Kita itu Sudah memilih Langkah untuk Biarkan saja Tetapi ternyata Barangkali Ada Sebetulnya Yang bisa kita Maksimalkan Ihtiar medisnya Begitu Saran kami Ke dokter Ortopedi Karena Jika Khawatir gini Khawatir sebetulnya Masih bisa diupayakan Tapi dibiarkan Itu tadi Seperti yang kita bahas Pagi hari ini Jadi otot Yang kemudian Terlanjur Gak pernah digunakan Maka akan Semakin habis Begitu Jadi kalau ada orang Kuat Kemudian Gak ngapa-ngapain Seminggu Dua minggu Sebulan saja Itu sudah habis Ototnya Kalau gak diapa-apain Jadi harus tetap Digerakkan Bahkan diberi beban Supaya Otot itu Bukan saya dipertahankan Tetapi Kalau bisa Ditambah lagi Seperti itu Itu mungkin Semoga sehat semuanya Salam Buat keluarga Ya Ya Terima kasih